Senin 29 Juni esok diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Keluarga memiliki peran penting, salah satunya dalam mengatasi bullying atau perundungan terhadap anggota keluarga, terutama remaja. Masa remaja adalah fase terbaik dalam hidup seseorang. Fase ini merupakan fase di mana akan banyak keceriaan, antusiasme, kesenangan, dan kegembiraan. Seperti koin dengan dua sisi, fase ini juga memiliki banyak tantangan dan juga permasalahan. Salah satu permasalahan yang paling umum terjadi pada anak-anak dan remaja adalah perundungan atau bullying. Masalah perundungan ini tidak dapat disepelekan karena menjadi pintu masuk bagi berbagai gangguan kesehatan mental seperti depresi hingga bunuh diri. Sejumlah publik figur pernah jadi korban bullying semasa remaja. Waktu kecil dulu mereka menertawakan Pernyanyi tulus pernah menjadi sasaran kekerasan teman-temannya selama remaja, namun tidak membuatnya berkecil hati. Hal ini justru memacunya untuk terus berkarya dalam bidang musik. Kisah bullying yang ia alami ia tuangkan dalam lagu gajah miliknya. Meraih kesuksesan dalam karir dan juga bidang akademik, artis Maudie Ayunda ternyata pernah menjadi korban bullying serta diremehkan saat remaja. Maudie sempat diejek karena gigi kelincinya. Tidak hanya itu, karena kesibukan syuting yang ia lakukan, kemampuan akademis Maudie diragukan oleh sang guru. Ini memacu Maudie Ayunda untuk membuktikan bahwa apa yang diragukan orang-orang di sekitarnya tidaklah benar. Saat merintis karir di bidang entertain di usianya ke-18 tahun, Prili mengaku kerap mendapatkan komentar negatif dari warganet di media sosial hingga membuatnya depresi dan terpuruk. Kalau orang tua tidak terbuka, tidak akrab, anak juga susah untuk kemudian dia ingin curhat kepada orang tua. Dan ini saya kira kendala yang paling besar. Anak-anak lebih curhat kepada teman sebayanya, tidak curhat kepada orang tuanya. Nah ini adalah hal yang paling penting untuk kita renungkan bersama di hari keluarga ini. Dukungan kedua orang tua membuat Prili bangkit dan membuktikan apa yang dikatakan orang lain itu salah. Prili pun berdamai dengan ketidaksempurnaan yang ia miliki serta mengabaikan komentar negatif yang ditujukan untuknya. Emang aku jelek ya, mah. Terus akhirnya mama sama papa kaget karena pertama kalinya saya menganggap diri saya sendiri jelek. Kenapa? Kok kamu bilang diri kamu jelek? Ya soalnya di Instagram katanya jelek, gendut, kayak mama pendek gitu kan. Akhirnya mereka kasih masukan-masukan bahwa tubuh yang kita punya sekarang itu adalah anugerah Tuhan. Caranya kita mensyukuri adalah dengan merawatnya, bukannya mau merubah karena omongan orang lain. Rili berharap Badan Kependudukan dan Keluarga Perencaraan Nasional BKKBN dapat mengedukasi dan merangkul banyak remaja dan keluarga untuk mengatasi permasalahan mereka. Mengingat banyak kasus bullying yang berakhir tragis dengan depresi, bahkan bunuh diri karena terlambat terdeteksi dan tertangani baik oleh keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.